Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selama belajar di rumah Tetap sehat, tetap bahagia, tetap ceria dan bersemangat Belajar bersama kedua orang tua kalian Baik, hari ini Bu Evi akan Mengajak kalian bersama Mengajak kalian belajar bersama Maksud Bu Evi di pelajaran PKN kelas 6 Materi keberagaman sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Kita mulai pembelajaran ini dengan kita membaca Al-Fatihah Yang nanti kita tujukan kepada Nabi Muhammad beserta sahabat Kepada Syed Abdul Qadir Jailani Kepada Kiai Haji Hasim Osari Kepada para pejuang-pejuang Yayasan YLPK, para wali murid, para guru dan serta murid sekalian MI Islamia Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa ahlil baidil kirom Ila hadratin Syed Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syed Hasim Asari Ila mu'aziz ta'limiyah kebun syari Wa asati dina wa talami dina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi sidni ilma Warzuqni fahma Waja'alani minasulihin Berikutnya kita lanjutkan dengan membaca salawat nariyah ya nak Allahumma salli sallatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin niladhi Tanhalu bihil uqadu Watan fariju bihil kurabu Watuqada bihil hawaiju Watuhnalu bihil ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustaz kal ghamamu Biwajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fi kulli Lam hatin Wa nafasin Wa nafasim Bi adati Kulli Maklumin Alhamdulillah Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini Bisa mendapatkan ilmu yang manfaat Barokah Dengan adanya pembacaan Al-Fatihah dan Salawat nariyah pada Pagi hari ini Baik anak-anak Sebelum kita belajar Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama adalah Menganalisis keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat Yang kedua Mengidentifikasi contoh keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Yang ketiga Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi Serta yang terakhir Mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi Nah kita belajar dulu tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia Keberagaman suku bangsa terbentuk karena Yang pertama Kondisi Indonesia sebagai negara yang kepulauan Yang kedua Kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda Sedangkan yang ketiga adalah Pengaruh kebudayaan asing Yang masuk di Indonesia Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan Yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan Setiap pulau Membentuk suku bangsa Cara hidup Serta karakter masyarakat yang berbeda Sedangkan kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda Perbedaan kondisi iklim membentuk suku bangsa yang berbeda-beda Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa juga berbeda-beda Yang terakhir Pengaruh kebudayaan asing Ini maksudnya yaitu Maksudnya para pelaut asing Membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia Jadi dipadukan Nah sekarang Keberagaman sosial yang ada di masyarakat Yang pertama Keberagaman sosial adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keanekaragaman Atau perbedaan dalam suatu masyarakat Atau lingkup tertentu Keberagaman sosial terjadi karena Beribu-ribu jenis suku agama yang ada di Indonesia Bercampur menjadi satu Karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari berbagai suku Baik kita lanjutkan lagi Berikutnya yaitu Tindakan yang sebaiknya dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa adalah sebagai berikut Yang pertama selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu Yaitu bahasa Indonesia Apabila kita berteman dengan teman kita yang berbeda suku dengan kita Kita jangan egois, kita jangan ngomong dengan bahasa daerah kita Pasti mereka merasa tersinggung Misalkan kalian bertiga Yang dari suku Jawa ada dua Yang satunya dari Kalimantan Kalian berdua ngomong bahasa Jawa Yang satunya tidak mengerti Nah ini pemicu nantinya Adanya kesenjangan atau ketidakharmonisan hubungan antar perbedaan suku Yang kedua Berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda Sehingga kita harus saling menghargai Jadi kita tahu kan kalau di Indonesia terdapat banyak suku bangsa Dan kita tidak bisa dipungkiri Pasti akan berhubungan dengan mereka yang berbeda dari suku bangsa lain Tiga Jika kita sebagai pendatang Hendaklah kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita Misalkan kita yang dari Jawa Datang jauh-jauh pergi ke daerah Sumatera Nah kita harus bisa beradaptasi Dengan kebudayaan mereka Dengan lingkungan mereka Kita jangan egois Istilahnya Tetap membawa kebudayaan kita ke sana Tidak apa-apa Kalau hanya untuk mengenalkan Tapi jangan dipakai untuk diterapkan di sana Yang keempat Selalu beranggapan bahwa perbedaan suku Merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain Dan yang terakhir yang kelima Bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju Sebaliknya Perselisihan hanya akan menimbulkan kehancuran Sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan bangsa yang lain Sekarang kita ke keberagaman budaya masyarakat Budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan Atau keanegaragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia Baik budaya lokal, nasional, maupun internasional Budaya di Indonesia sangat beragam sekali Mulai dari tarian daerah, musik daerah Dan sekarang peran kita sebagai pemuda Indonesia adalah Mempertahankannya Bukan malah menghancurkan Adanya budaya dari Jawa Kita yang orang Jawa Kita perhatahankan, kita kenalkan ke daerah lain Begitupun sebaliknya Kita tidak boleh menghina keberagaman budaya dari daerah yang lain Keberagaman ekonomi di masyarakat Keberagaman ekonomi adalah kondisi Di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam dan berbeda-beda Kegiatan ekonomi tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor Seperti agraris, industri, jasa perdagangan, dan lain sebagainya Keberagaman ekonomi di Indonesia bisa dilihat di lingkungan terdekat kita Berapa banyak jenis profesi yang bisa kita jumpai Tentu ada banyak dan beragam kan Profesi yang ditekuni masing-masing orang disebut kegiatan ekonomi Misalkan tetangga ada yang bekerja sebagai guru Yang lainnya jadi pedagang bakso Yang lainnya lagi sebagai peternak ayam dan lain sebagainya Profesi yang bermacam-macam inilah disebut sebagai keragaman ekonomi Sekarang kita masuk ke keberagaman tingkat kesejahteraan Ini ada hubungannya dengan ekonomi tadi ya anak-anak Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya Dengan baik serta tidak kurang satu apapun Nah untuk menciptakan masyarakat sejahtera Diperlukan kerjasama yang baik Antara pemilih usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut Jadi harus ada usahanya supaya kehidupan kita lebih sejahtera Pengaruh globalisasi terhadap keberagaman sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya Tanpa batas waktu dan jarak Di dalam konteks masyarakat majemuk Dengan berbagai macam kebudayaan, suku bangsa, peradaban, agama, bahasa daerah Letak geografis yang berbeda dan lain sebagainya Semua itu merupakan sumber kekayaan kultural bagi bangsa Indonesia Hal ini tentunya akan semakin memperkuat bangsa Indonesia Dengan berbagai macam keberagaman yang ada Nah sekarang pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya Yaitu melibatkan pembentukan norma dan identitas sosial budaya Baik individu atau kelompok Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi adalah Adanya kegiatan ekspor-impor Membuka lapangan kerja beragam Mempermudah mencari pekerjaan Karena globalisasi menumbuhkan banyak lapangan pekerjaan Perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat secara langsung Berdampak pada tingkat status ekonomi sosial seseorang Pekerjaan yang bagus akan meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia Maksudnya seperti itu ya nak Sikap yang dapat kita lakukan Dalam menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di dalam masyarakat Selalu hidup berdampingan dan saling tolong-menolong Bersikap saling menghargai satu sama lain Meskipun berbeda latar belakang ekonominya Jadi tidak ada yang menghina atau merendahkan pekerjaan orang lain Tidak pernah menganggap dirinya lebih kaya atau lebih mampu dari orang lain Jadi tidak boleh menganggap orang lain itu tidak mampu daripada kita Yang terakhir berteman dengan siapapun tanpa membandang perbedaan latar belakang ekonomi Ini penting Jadi kita tidak boleh yang namanya berkawan itu yang kaya dengan yang kaya Yang miskin tidak usah Jangan kita tetap membutuhkan semua orang Baik kaya ataupun miskin Sekarang Bu Efi sudah masuk di akhir pembelajaran yaitu kesimpulan Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini Keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kondisi Antara lain kondisi geografis, kondisi pekerjaan, tingkat, kesejahteraan, dan lain-lain Yang kedua, karena banyaknya keberagaman di lingkungan kita Maka kita harus terus memupuk rasa toleransi antar sesama manusia Dan yang ketiga, keberagaman yang ada dalam kehidupan kita Selayaknya menambah keilmuan dalam diri kita Sehingga kita bisa lebih menjadi orang yang bijaksana dalam sebuah bergaulan Anak-anak sudah di penghujung pembelajaran Pembelajaran sudah akan Bu Efi akhiri Tapi sebelum Bu Efi akhiri pembelajaran pada pagi hari ini Bu Efi berpesan kepada kalian Yang pertama, utamakan disiplin waktu dalam segala hal Utamanya ibadah Belajar dan dalam membantu orang tua Yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh Supaya mencapai hasil yang maksimal Dan yang ketiga, tetap jaga kesehatan dan rutin berolahraga Karena kita masih hidup di masa pandemi Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri Kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah, hirobilalamin Mudah-mudahan ilmu yang Bu Efi ajarkan hari ini bisa bermanfaat Dapat kalian petik kesimpulannya Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sebelum pembelajaran di akhiri Mari kita baca doa Kafaratul Majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Terima kasih atas perhatiannya Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya